Masjid ala ikhlas Blok E, Perumahan Mergayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada subuh mengadakan pengajian dan santunan kepada jamaah yang hadir pada hari Ahad 31 Januari tahun 2022 Usai solat subuh, jamaah mendengarkan paparan dari lembaga keuangan syariah bertakjuk sinergitas masjid dengan lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id Hari ini tim Fakta TV menanaikan solat subuh berjamaah di masjid ala ikhlas Perumahan Mergayu, Bekasi Timur dan ternyata ada kegiatan setelah solat subuh berjamaah kita berkumpul di aula masjid ala ikhlas Perumahan Mergayu ini dan ternyata ada kegiatan tentang bagaimana membangun ekonomi umat bersinergi dengan lembaga keuangan dan dilengkapi dengan kegiatan sumbangan bagi masyarakat untuk mendapatkan sebabu dan bersama kami sudah hadir Ketua DKM Masjid ala ikhlas, Ustaz Haji Rustan di SPDI Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz ini acara perdana ya Pak Ustaz? Iya, acara untuk ininya perdana Ini dalam rangka Pak Ustaz? Iya dalam rangka bagaimana sinergitas masjid dengan lembaga keuangan syariah untuk pemberdayaan ekonomi jamaah Apa aja target yang akan dilaksanakan Pak Ustaz? Iya, mudah-mudahan dengan seperti ini kita menjadi lebih terbuka dengan keuangan syariah Kemudian kita bisa juga bekerja sama dalam rangka memakmurkan jamaah Karena ada zakat, intak, sedekah bagaimana kita bersama-sama menghimpun Kemudian kita untuk menyeluruhkan kepada masyarakat terdekat Kalau mungkin juga mengungkinkan untuk masyarakat yang lebih jauh lagi Pak Ustaz ini bagian dari solusi masyarakat yang tergerak dengan renternir Iya, ini juga merupakan sebuah solusi untuk masyarakat kita yang mungkin tergerak dengan renternir Bisa menggunakan kita lembaga keuangan syariah Agar hidup kita lebih nyaman dan berkat Selanjutnya ada kegiatan sumbangan, itu seperti apa Pak Ustaz? Iya, ini juga merupakan sumbangan dari DKM atau pengurus DKM dan juga jamaah Al-Ikhlas kepada saudara-saudara kita barangkali mungkin yang membutuhkan Mungkin tidak seberapa tapi paling tidak kita ingin mendekatkan mereka dengan masjid Sehingga mereka kita undang pada rangkaian solat subuh berjamaah Ini juga menjadikan sebuah perseratan sehingga menerima mingkisan seperti itu Selain jamaah masjid berhimpunan sekitar, siapa lagi yang diundang? Yang diundang pengurus DKM dari Masjid Musola dan juga mungkin dengan jamaahnya Agar kita mempunyai pemahaman yang sama dalam pengolahan masjid Sehingga insya Allah masjid kita ini makmur dan berkah Berkah juga buat jamaahnya, berkah buat keluarga sekitarnya Dan mana kegiatan seperti ini akan dikembarakan berapa lama? Insya Allah untuk pembagian sembako ini kita akan rutinkan dari bagian sosial ini Setiap sebulan sekali pengundangannya mudah-mudahan bisa lebih meningkat Kalau pada kesempatan sekarang kita bisa memberikan 90 Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih banyak lagi item-item yang diberikan Jadi kalau pada saat ini kita hanya bisa memberikan belas 3 liter dan minyak 1 liter Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa beri yang lebih buat jamaah dan masyarakat kita Amin Terima kasih Ustaz Baik Amin Terima kasih Fakta TV Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya sahabat Fakta TV kita sekarang terhubung dengan Ustaz Salman Abu Salam Yang menyampaikan materi dari kegiatan tadi Sinergitas lembaga keuangan dengan masjid di lingkungan perumahan margah ini Di Masjid Al-Ikhlas Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz boleh dijelaskan secara singkat tentang kegiatan ini Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali ini kita berada di Masjid Al-Ikhlas Tentunya dengan acara kajian ekonomi Islam Dengan tema sinergisitas masjid dan lembaga keuangan syariah Lantas dari mana sinergiknya? Sinergiknya tentunya dari pengimpunan dana Dalam hal ini para jamaah, para takmir masjid bisa menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah Yang lantas nanti lembaga keuangan syariah bisa mengelolanya setelah dikelola Mempunyai nisbah, mempunyai margin, kemudian dipotong oleh zakatnya Dan zakatnya ini kita bisa perdayakan dalam pemberdayaan jamaah Dalam hal khusus 8 asna pesamanya, yang 8 asna ini mungkin seperti itu Ini berupa apa Ustaz? BMT, BPR, atau apa? Lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia Ada bank syariahnya sendiri, kemudian ada unit usaha syariah, ada BPRS, dan ada BMT Silahkan para jamaah bisa memilih, yang terpenting label syariahnya Ini menjadi syarat mutlak ketika di dalam darah didik kita Mempunyai nilai iman dan nilai islam Mari kita bantu bersama-sama para mustadhafin dengan ikut bersama-sama Men-sinergikan antara fundraising, potensi funding masjid dititipkan kepada lembaga keuangan syariah Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah yang terdekat dengan lingkungan jamaah semuanya Oke, ini selain mengingkatkan ekonomi umat, dalam rangka mengerangi rentenir juga Ustaz ya? Tujuan utama didirikan bank syariah Yang paling utama adalah itu tadi Bank keliling, rentenir Untuk memberangi riba Wahalallahul bayi'ah, wahalroh marriba Allah menghalalkan dua beli dan mengharapkan riba Praktek-praktek terselubung perihal riba ini banyak sekali Di masyarakat Yang terpenting cepat Entah itu berapa margin, entah itu bunganya Yang penting cepat, inilah yang akan kita kukis secara berbarengan Kenapa kita lembaga keuangan syariah Dalam hal ini BPRS menggandeng masjid Karena masjid punya potensi jamaah yang luar biasa Dan masjid sumber daripada pergerakan masyarakat dan jamaah Mungkin seperti itu Pak Oke, tindak lanjutnya Ustaz, seperti apa Ustaz? Tindak lanjutnya, kita pertama yang paling dekat akan berkoordinasi dengan para takmir masjid Khususnya yang sudah dikelola dan dikoordinasikan oleh Pak Haji Rustandi Selaku ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Nanti kita akan militansi mendatangi masjid-masjid tersebut Dan kita akan tawarkan beberapa program Salah satu di antaranya Yuk bareng-bareng kita bantu memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu putra putrinya Kemudian juga yuk kita bareng-bareng kita bantu para mustad Afin, kaum fakir dan miskinnya Mudah-mudahan 2022 kita lepas daripada pandemi Lepas juga baju mustahik, kemudian berubah menjadi muzaki Baik, terima kasih Ustaz, suksesmu Sama-sama Amin Selamat Fakta TV Kegiatan bisa berjalan dengan baik Karena ada kepanitian, ada yang mau bergerak, ada yang mau menjalankannya di lapangan Nah ternyata kunci kesuksesan kegiatan di Masjid Al-Ikhlas Juga lantaran aktivitas dan kerja dari pemuda-pemudi di Masjid Al-Ikhlas ini Nah kita bersama para pemuda-pemudi di Masjid Al-Ikhlas yang sejak tadi kita lihat sibuk ya dalam menyesukseskan acara sinetitas lembaga keuangan dengan masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih